Intro Unduh program aplikasi POP7 Setup dari situs ini Gerakan vertikal bar ke bawah sampai menemukan link yang diberikan untuk melakukan pengunduhan program aplikasi Klik bagian ini untuk melakukan pengunduhan Masuk ke folder di mana program aplikasi POP7 Setup telah terunduh Dan lakukan instalasi Ini adalah layar di mana Anda dapat mengunduh karya ilmiah melalui sumber data yang disediakan Ada 7 sumber data dan Anda dapat memilih diantaranya Misalnya Anda ingin mengunduh dari Google Scholar, maka klik tombol bagian ini Anda dapat mencari karya ilmiah dengan mengisikan nama pengarang Atau mengisikan nama publikasi Atau mengisikan judul karya ilmiah Atau mengisikan kata kunci, biasanya variable dalam penelitian Atau mengisikan ISSN Anda dapat membatasi pencarian dengan mengisi mulai tahun Sampai dengan tahun berapa Dan Anda dapat membatasi jumlah hasil pencarian Misalnya cukup 100 karya ilmiah saja Baiklah saya lanjutkan pembahasannya Tetapi jangan lupa Komputer kita harus sudah tersambung dengan jaringan internet Saya berikan contoh Untuk mencari judul penelitian yang mengandung kata decision support system Klik dulu bagian my shirt ini Kemudian untuk mencari judul Kita menggunakan misalnya Google Scholar ini Dan kita ketikan Judul yang akan kita cari Setelah diketikan Kita batasi tahunnya Misalkan dari 2019 Sampai 2020 Dan kita batasi juga Tidak pencarian sampai 1000 judul Terlalu banyak Dan mungkin akan hang komputer kita Kita batasi saja sampai 100 judul Selanjutnya kita klik tombol search Dan secara otomatis Akan ditampilkan seperti ini Kecepatan untuk akses pencarian data Tergantung dari Bench width yang digunakan Oleh internet kita Dan komputer yang kita miliki Dan inilah Karya ilmiah yang ditampilkan Dari hasil penelusuran tadi Melalui Sumbernya yaitu Google Scholar Tadi diminta 100 judul Maka akan ditampilkan juga 100 judul Selanjutnya bagaimana kita Mengunduh atau mendownload Judul-judul Karya ilmiah ini Kita cari misalnya Karya ilmiah yang ini Kita tinggal double klik saja Dan sudah tampil Karya ilmiahnya dalam Bentuk Atau dalam format PDF Nah untuk mengunduh Karya ilmiah ini Kita copy dulu Disini ada nama judulnya Prototype Design Support System Misalkan sampai Batas ini Kita copy Dan selanjutnya Kita unduh Dengan mengklik Icon Download ini Arahkan hasil unduhan Ke Directory Atau folder yang Spesifik Agar nantinya bisa terkumpul Disitu Dan berikan Nama filenya Tadi Atau kita paste Disini Kita simpan Dan sekarang Karya ilmiah tersebut Sudah kita unduh Kita lihat Di dalam folder Yang kita gunakan Untuk menyimpan Filenya Dan ini Hasil unduhannya Suka dengan Program Netro Nah inilah hasilnya Kita coba Tampilkan Karya ilmiah Yang lainnya Misalkan Karya ilmiah Yang ini Yang memiliki Tipe file HTML Double klik Disini Dan situsnya Akan tampil Seperti ini Kita unduh Disini Kemudian Kita copy Judulnya Untuk nama file Kita ambil Sebagian saja Dan kita unduh Melalui Icon ini Kita ganti Nama file Kita save Kita lihat Kembali Di directory Atau folder Dimana Karya ilmiah Tersebut Di unduh Kita buka Nah inilah Hasilnya Seperti ini Demikian Tutorial Pengunduhan Karya ilmiah Dengan Menggunakan Aplikasi Pop7 Setup Dan materi Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Pengoperasian Aplikasi Mendeley Yaitu Aplikasi Untuk Mendokumentasi File-file Karya ilmiah Yang sudah Kita unduh Sebelumnya Terima kasih Tentang 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 Terima kasih.